I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, with the fakeness, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, with the fakeness, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas mengenai respect Demi Timnas Indonesia U16, Matthew Baker mundur dari Australia U17 dan sidang Chas Maarten Pais tanggal 15 Agustus pengumuman tanggal 18 Agustus Pilihan Matthew Baker telah bulat Dia memutuskan tetap bermain dengan Timnas Indonesia U16 meski mendapatkan panggilan dari Timnas Australia U17 Matthew Baker sempat menjadi sengketa antara Timnas Indonesia U16 dan Australia U17 Matthew Baker lebih dulu membela Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 di Solo, Jawa Tengah Pada 21 Juni-3 Juli tahun 2024, baru masuk skuad Australia U17 Australia U17 menyertakan Matthew Baker untuk tur sepak bola olahraga Pasifikus kontra Timnas Kepualauan Solomon U19 dan Timnas Vanuatu U19 pada 15-21 Agustus tahun 2024 Namun, PSSI mengabarkan Matthew Baker tetap akan bergabung dengan Timnas Indonesia U16 untuk pemusatan latihan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 Pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, Australia U17 mengumumkan Matthew Baker telah mengundurkan diri dari skuad dan bakal digantikan oleh Logan Sambrook Matthew Baker lahir di Melbourne, Australia, pada tanggal 13 Mei tahun 2009 dari ibu yang berasal dari Jakarta Dia menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 Matthew Baker tetap akan bergabung dengan Training Camp Timnas Indonesia U16 pada tanggal 11 Agustus tahun 2024 di Bali sesuai undangan dari kami Ujar anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI, Arya Sinulinga, pada beberapa waktu lalu Tim PSSI sudah berbicara dengan keluarganya, dan mereka berkomitmen untuk tetap bersama Timnas Indonesia U16, jelas Arya Timnas Indonesia U16 tergabung dalam grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23-27 Oktober tahun 2024 bersama tuan rumah Timnas Kuwait U17, Timnas Australia U17, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U17 Nasib Maarten Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia akan segera diketahui Sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, tanggal 30 April Namun ia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terganjal regulasi FIFA sebab Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 Sementara FIFA punya aturan bahwa pemain tidak memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi Karena masalah inilah Paes belum bisa membela Indonesia meski sudah menjadi WNI Setelah menggantung cukup lama, nampaknya nasib sang keeper Maarten Paes akan bisa diketahui dalam waktu dekat Sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS yang ditunggu-tunggu akan segera dilaksanakan pertengahan bulan ini Tanggal 15 Agustus Sidang Tanggal 18 Pengumuman Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata sekjen PSSI Yunus Nusi kepada wartawan Keeper FC Dallas di Major League Soccer itu bisa menjadi tambahan kekuatan Indonesia Garuda akan menjalani serangkaian laga-laga berat di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim Asuhan Sinta Eyong masuk Group C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain Arab Saudi dan Australia akan menjadi dua laga pembuka Indonesia pada 5 dan tanggal 10 September Sub indo by broth3rmax